Intro Islam Dalam ayat yang lain Agama di sisi Allah Hanyalah agama Islam Tidak ada agama yang lain Hanya ada agama Islam Atau agama yang diakui Yang legal Hanya Islam Tidak ada yang lainnya Dan yang selain Islam Walaupun mereka Menyatakan itu adalah Agama Akan tetapi Allah Tidak mengakuinya Setiap Nabi Setiap Rasul Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajarkan Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari perbuatan-perbuatan yang diridainya Semuanya mengajarkan untuk Beragama Islam Contohnya Nabi Allah Ya'kub Dan Nabi Allah Ayub Nabi Ibrahim Dan Nabi Allah Ya'kub Mewasiatkan kepada Anak-anaknya Untuk Berpegang Dengan agama Islam Sampai Mati Nabi Ibrahim Nabi Ya'kub Alaihima Wa ala nabiyina Afdalussalati wassalam Berwasiat kepada putera-puteranya Kepada anak-anaknya Anaknya Nabi Ibrahim Diantaranya adalah Nabi Ismail Nabi Ya'kub Diantaranya Nabi Allah Yusuf Berwasiat Kepada putera-puteranya Malah puteranya Nabi Ya'kub Semuanya Nabi Puteranya Nabi Ibrahim Ismail Nabi Wabi Memiliki keturunan Nabi Mewasiatkan kepada Anak-anaknya Yang Nabi tadi itu Untuk apa? Falatamutunnah Hendaknya kalian Jangan sampai mati Illa wa'antum muslimun Kecuali dalam keadaan Islam Loh ini Nabi Diwasiati Oleh ayahnya Yang Nabi Untuk tidak Meninggal Kecuali dalam keadaan Islam Kenapa kau Islam? Ya Karena Islam adalah Agama yang diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana di dalam Ayat yang diturunkan Kepada Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Di dalam Hajatul Wajah Al-Yawma Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Wa Raditu Lakum Al-Yawmul Islama Dina Allah mengatakan Wa Raditu Dan aku Dan aku Islam Buat kalian Sebagai agama Allah Ridho Islam Sebagai agama Untuk Kalian Lah yang perlu kita Garisbawahi Menjaga Keislaman Atau Menjalankan Keislaman Ini Di akhir Zaman Seperti Di waktu Kehidupan kita Saat ini Itu tidak mudah Sulit Berat Ini Gambaran Dari Apa Yang telah Diwasiatkan Oleh Nabi Ibrahim Dan Yaakub Kepada Anak-anaknya Berpegang Atau Memegang Islam Sampai Hidup Itu Tidak Gampang Sampai Nabi Mewasiatkan Ke Nabi Nabi Ibrahim Nabi Mewasiatkan Kepada putranya Yang Nabi Nabi Yaakub Nabi Mewasiatkan Kepada putranya Yang juga Nabi Jangan Sampai Mati Kecuali Islam Itu berarti Gambaran Yang Berat Gambaran Yang Susah Apalagi Di akhir Zaman Islam Sebagaimana Disebutkan Oleh Rasulullah Sudah Hanya Menjadi Nama Hanya Nama Tapi Perbuatan Sikap Bukan Islami Lagi Orang Islam KTP Islam Islam Orang Islam Ditanya Islam Akan Tetapi Tidak Menggambarkan Keislaman Dalam Kehidupannya Berarti Islam Hanya Tinggal Nama Seperti Nama Seseorang Di Maisan Orang Orangnya Mana Tidak Ada Tinggal Namanya Tok Mana Itu Nama Isani Di KAK Atau Di KTP Tinggal Lama Karena Kenapa Musul Islam Yang Tidak Ridho Yang Tidak Senang Kecuali Kita Mengikuti Mereka Itu Terus Merongrong Terus Membuat Kekacauan Di Dalam Dan Di Luar Musallah Masjid Sekolahan Dan Yang Lain Sebagainya Bahkan Terkadang Mereka Berpakaian Seperti Berpakaian Orang Islam Itu Mereka Sebagaimana Telah Disampaikan Hal Tersebut Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Tidak Tidak Akan Pernah Ridho Tidak Akan Pernah Puas Tidak Akan Pernah Relah Tidak Akan Pernah Senang Siapa Orang Orang Yahudi Orang Orang Nasara Dari Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad Mengikuti Ajaran Mereka Karena Itu Tidak Berhenti Mereka Apa Yang Diajarkan Nabi Muhammad Tertanam Kepada Para Sohabat Dalam Kehidupan Mereka Yang Diajarkan Oleh Para Sohabat Tertanam Dalam Kehidupan Para Tabiin Tapi Tetap Orang Orang Yahudi Karena Tidak Berhasil Membuat Nabi Muhammad Ngikuti Mereka Mereka Tidak Akan Berhenti Untuk Melanjutkan Visi Misi Mereka Di Dalam Penerus Nabi Muhammad Sahabatnya Ketabi Sampai Akhir Zaman Orang Islamnya Sendiri Menentang Islam Ini Diantara Satu Keberhasilannya Mereka Diantara Salah Satu Contoh Keberhasilannya Mereka Orang Islamnya Menentang Islam Dengan Dalil Macem-macem Dengan Dalil Macem-macem Contohnya Ini Wakeh Banyak Banyak Satu Contoh Yang Mungkin Di Daerah Sini Terjadi Entah Orangnya Hadir Atau Enggak Bahas Ilmu Menuntut Ilmu Mempelajari Ilmu Wajib Hadisnya Jelas Nabi Nabi Mengatakan Palabul Ilmi Wajibun Artinya Wajib Itu Harus Dilakukan Mau Tidak Mau Punya Waktu Ataupun Tidak Harus Dikerjakan Itu Wajib Apalagi Kalau Punya Waktu Enggak Punya Waktu Harus Dilakukan Nabi Mengatakan Wajib Nabi Yang Tidak Berkata Dengan Hawa Nafsunya Dengan Syahwatnya Tapi Dengan Wahyu Yang Dibawa Oleh Nabi Yang Disampaikan Oleh Nabi Itu Semuanya Dari Wahyunya Yang Diturunkan Oleh Allah Kepadanya Nabi Mengatakan Mencari Ilmu Wajib Wajib Bagi Setiap Orang Muslim Lakinya Maupun Perempuannya Remajanya Dewasanya Tuanya Wajib Tapi Harus Kita Ketahui Islam Itu Agama Yang Ringan Yang Mudah Tidak Memberatkan Sebagaimana Telah Disampaikan Oleh Allah Yuridullah Bikumul Yusrah Walayuridu Bikumul Yusrah Allah Menginginkan Kemudahan Untuk Kalian Kepada Kalian Walayuridu Bikumul Usrah Allah Tidak Menginginkan Kesulitan Keberatan Sesuatu Yang Memberatkan Enggak La Yukalifullah Nafsan Illah Usaha Allah Tidak Pernah Mewajibkan Sesuatu Yang Tidak Mampu Dilakukan Oleh Hambanya Membuat Robot Apakah Mungkin Yang Membuat Robot Tadi Itu Akan Memberikan Pekerjaan Yang Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Robotnya Enggak Mungkin Motor Yang Kita Kendarai Yang Membuat Motor Sudah Menentukan Maksimal Bagi Pengendaranya Sekian Kilo Kan Gitu Sudah Ditentukan Setiap Motor Ada Setiap Motor Ada Sudah Ditentukan Lah Kemudian Diberatkan Lah kan Sama aja Yang buat Berarti Ingin Ngerusak Dan Itu Tidak Mungkin Allah Juga Gitu Allah Memberikan Kewajiban Itu Itu Adalah Beban Yang Bisa Kita Pekul Yang Bisa Kita Lakukan Makanya Ilmu Yang Wajib Dicari Bukan Semua Ilmu Bukan Semua Ilmu Kalau Semua Ilmu Beban Yang Berat Bagi Orangnya Yang Gak Mampu Tapi Ilmu Yang Diwajibkan Untuk Dicari Itu Adalah Ilmu Yang Akan Kita Kerjakan Dari Kewajiban Yang Diwajibkan Kalau Itu Belum Kita Akan Lakukan Walaupun Itu Adalah Dari Kewajiban Tapi Belum Akan Kita Lakukan Maka Tidak Wajib Kita Mencarinya Seperti Dalam Rukun Islam Ada Puasa Ramadan Kalau Dia Belum Wajib Menjalankan Puasa Seperti Anak Kecil Belum Wajib Sudah Tamis Sudah Bisa Membedakan Tapi Belum Wajib Maka Dia Belum Wajib Mempelajarinya Tapi Yang Sudah Akan Masuk Usia Balik Baru Dia Wajib Mempelajarinya Kapan Ketika Menjelang Melaksanakannya Bukan Dari Tahunan Tapi Ketika Akan Melaksanakan Berarti Bulan Syakban Atau Bulan Rajab Dia Wajib Mencari Ilmu Tentang Puasa Baik Itu Rukunnya Baik Itu Sarat Sahnya Sarat Wajibnya Yang Membatalkannya Dan Yang lain Sebagainya Yang berhubungan Dengan Puasa Nggak Punya Duit Nggak Punya Harta Nggak Punya Kekayaan Dalam Rukun Islam Ada Zakat Berarti Dia Tidak Ada Kewajiban Zakat Harta Nggak Perlu Dia Mempelajari Tentang Zakat Harta Wajib Nggak Wajib Tapi Kalau Dia Mempelajari Boleh Boleh Aja Tapi Nggak Wajib Kenapa Dia Nggak Punya Harta Nggak Punya Kerjaan Yang Akhirnya Dia Memiliki Kewajiban Untuk Zakat Harta Tapi Kalau Zakat Fitra Oh Ya Wajib Sehingga Kalau Zakat Fitra Ya Wajib Mempelajari Tentang Zakat Fitra Baru Kewajibannya Ringan Nggak Berat Mencari Ilmu Itu Wajib Tapi Ilmu Tosis Yang Dibahas Ada Yang Komentar Seperti Itu Ilmu Tos Kayak-kayak Orangnya Sudah Mengerti Tentang Ilmu Yang Wajib Ia Pelajari Yang Tidak Ia Pelajari Maaf Ini Sering Saya Sampaikan Banyak Masyarakat Kita Ini Kalau Disuruh Sholat Bisa Sholat Takbir Fateha Ruko Iktidal Bisa Tapi Ilmu Sholat Nggak Ada Ilmu Sholatnya Nggak Ada Mengerjakannya Bisa Ilmunya Nggak Bisa Seperti Orang Membuka Toko Semua Orang Bisa Yang Mending Punya Modal Tapi Toko Itu Bisa Berjalan Dan Sukses Itu Nggak Mungkin Kecuali Orang Yang Memiliki Ilmunya Dia Ngerti Matematika Dia Bisa Ngembangkan Apa Yang Dilakukan Dari Pekerjaan Lah Kalau Dia Hanya Bisa Sholat Nggak Tahu Ilmunya Nggak Mungkin Bisa Berkembang Mau Lebih Sampai Sampai Ngunus Bayangi Nggak Akan Pernah Berubah Tetap Kalau Nggak Saya Tetap Nggak Sah Kalau Sah Yang Mungkin Nggak Diterima Kenapa Ilmunya Nggak Ada Ilmunya Nggak Ada Ini Berarti Apa Ketika Bahas Ilmu Nggak Senang Minta Bahas Yang Yang Lainya Ini Penting Nanti Bahas Yang Lainya Gitu Lagi Komentarnya Ini Kenapa Orang Islamnya Sendiri Menghinakan Agamanya Perintah Agamanya Dihinakan Nutup Aorot Nutup Aorot Dibilang Adat Terjadi Bukan Terjadi Dibilang Adat Nggak Ada Ceritanya Tuntunan Islam Itu Adat Dari Negara Tertentu Atau Suku Tertentu Nggak Ada Yang Menyatakan Al-Quran Al-Quran Yang Menyatakan Dilarang Oleh Allah Allah Mengatakan Apa Jangan Tampakkan Keindahan Mu Hiasan Mu Kecuali Untuk Suami Suamimu Allah Allah Menyatakan Dibilang Adat Ini Menghinakan Siapa Agamanya Agamanya Menyatakan Ini Adalah Perintah Tapi Ini Mengatakan Adat Bukan Nggak Terjadi 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 Nah Karena Itu Nabi Mewasiatkan Ketalam Nabi Untuk Memegang Agama Islam Ini Sampai Mati Nggak Mudah Sulit Berat Seperti Anak Mendapatkan Warisan Ayahnya Sudah Kerja Keras Sehingga Menjadi Orang Sukses Dalam Kerjaannya Misalnya Kemudian Diturunkan Ke Anak Beban Anaknya Itu Jangan Sampai Apa Jeripayah Yang Dilakukan Orang Tua Tadi Itu Siah Siah Berarti Anak Harus Sukses Seperti Suksesnya Ayah Bahkan Mungkin Harus Lebih Kalau Anaknya Nggak Sukses Amburadul Nggak Menghargai Jeripayahnya Orang Tuanya Nggak Menghargai Jeripayah Orang Tuanya Kita Juga Gitu Islam Ini Adalah Agama Yang Mulia Yang Yang Dibawa Yang Diperjuangkan Oleh Nabi Muhammad Selamat Lah Kita Untuk Membawanya Sulit Berat Tapi Harus Bagaimana Agama Yang Telah Kita Miliki Yang Telah Kita Pegang Saat Ini Itu Berlanjut Untuk Kita Sampai Mati Dan Untuk Anak Turun Kita Berat Dia Apa Kita Harus Tanamkan Kepada Mereka Ilmu Ilmu Yang Harus Mereka Ketahui Agar Mereka Dapat Benar-benar Menjaga Agamanya Sampai Dilarang Allah Dalam Satu Ayat Dalam Ayat Yang Lain Allah Mengatakan Setelah Diperantahkan Untuk Bertakwa Bagi Orang-orang Yang Beriman Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Takwa Dan Janganlah Kalian Mati Kecuali Kalian Beragama Islam Kita harus Menjaganya Jangan Sampai Kita Tergolong Orang Yang Islam KTB Yang Merusak Yang Menghina Yang Justru Mengikuti Produk Produk Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasoro Yang Membuat Kita Tidak Menerima Aturan Dalam Agama Kita Sendiri Yang Dibuat Dikatakan Islam Ini Mengekang Islam Ini Mempersempit Nah Ini Pemikiran Pemikiran Orang-orang Yahudi Allah Sudah Menjelaskan Dalam Ayat Al-Quran Tidak Memberatkan Tidak Mempersulit Allah Sudah Menegaskan Kita Percaya Kepada Makhluknya Allah Yang Tidak Mengimani Allah Yang Mendustakan Utusannya Allah Dengan Mengatakan Islam Ini Mengekang Islam Ini Mempersulit Islam Ini Itu Sedangkan Allah Sudah Menyatakan Yuridullah Bikumul Yusra Walayuridu Bikumul Usra Sudah Dijelaskan La Yukalifullahu Nafsan Illah Usaha Sudah Dijelaskan Akan tetapi Mereka tetap Programnya Mereka Untuk Menganggap Islam Itu Berat Islam Itu Sulit Islam Itu Ini Islam Itu Ini Itu Berhasil Kenapa Kebanyakan Orang Islam Yang Mengikuti Apa Yang Mereka Telah Sampaikan Termasuk Menyamakan Kedudukan Perempuan Berhasil Di Indonesia Pun sudah Berhasil Setarakan Disamakan Berhasil Itu padahal Programnya Orang-orang Yahudi Sedangkan Allah Sudah Mengatakan Laki-laki Itu Pemimpin Atas Perempuan Laki-laki Bisa Memimpin Laki-laki Juga Bisa Memimpin Perempuan Tapi Kalau Dibalik Tidak Benar Perempuan Memimpin Tidak Benar Tidak Sebagaimana Dalam Kehidupan Kita Sudah Kita Bisa Detahui Perempuan Itu Mendahulukan Apa Perasaan Kalau Pemimpin Mendahulukan Perasaannya Berarti Ketika Sesuatu Itu Menyakiti Perasaannya Walaupun Itu Baik Tidak Akan Mungkin Diterima Sifatnya Perempuan Yang Gitu Mendahulukan Perasaan Kalau Pemimpin Mendahulukan Perasaan Mana bisa Benar Tidak Akan Mungkin Benar Kita Bukan Meremehkan Perempuan Tidak Tidak Pernah Menghinakan Perempuan Tapi Perempuan Dilarang Kenapa Untuk Setara Atau Diatasnya Laki-laki Karena Memang Tidak Layak Tidak Layak Itu Berarti Bukan Hina Ada Orang Ini Lebih Pantes Jadi Imam Daripada Ini Masa Yang Gak Pantes Jadi Imam Itu Terhina Ya Anda Kenapa Yang ini Punya Kelebihan Sedangkan Ini Gak Punya Ya Ini Yang Lebih Layak Tapi Kalau Yang Kurang Tadi Itu Disamakan Dengan Yang Memiliki Kelebihan Itu Justru Menghinakan Yang Punya Kelebihan Kenapa Yang Punya Kelebihan Kok Sama Sama Yang Gak Punya Kelebihan Tidak Bisa Karena Itu Laki-laki Dijadikan Pemimpin Allah Sudah Menjelaskan Kenapa Laki-laki Menjadi Pemimpin Jadi Masing-masing Memiliki Kelebihan Lah Kelebihannya Untuk Pemimpin Dalam Laki-laki Bukan Dalam Perempuan Tapi Dalam Hal Yang Lain Perempuan Punya Kelebihan Yang Meniliki Laki-laki Diantaranya Mengkader Anak Yang Soleh Atau Solehah Ini Mungkin Perempuan Karena Anak Lebih Banyak Dengan Ibu Anak Lebih Banyak Dengan Ibu Daripada Bapak Dan Ibu Lebih Mungkin Bisa Sabar Daripada Bapak Untuk Mengajari Dan Mendidik Anak Bapak Hanya apa Menyampaikan Bu Ajar Anakmu Bu Anakmu Sembayangi Bu Coba Yang Ngajari Ibunya Lu Ngajari Anak Oh Butuh Sabar Butuh Sabar Coba Di sekolah-sekolah Yang Lu Sabar Guru Guru Daripada Guru Lanang Guru Lanang Tidak Kuat Ngampleng Mukul Tidak Kuat Saya Tidak Wah Ini Ngampleng Gepuk Kalau Guru Berani Wah Anak Mokong Kandani Gepuk Ambil Guru Lanang Tapi Guru Waduh Tidak Dimong Ocona Eman Sampai Nak Nakan Guk Dadi Opo Dimong Ini kelebihan yang dimiliki perempuan Dalam pendidikan Tapi dalam memepet Enggak Itu Dikasihkan oleh Allah Diberikan oleh Allah Kepada Laki-laki Lu Ini Dirubah Menset kita Dari firmannya Allah Ini dirubah Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasara Dimasukkan program Ini kok Pemikirannya Orang-orang Muslim Lakinya Maupun Perempuannya Akhirnya Minta sama Terjadilah Akhirnya apa Kekacauan yang terjadi Kekacauan Kenapa Mendaulukan perasaan Mendaulukan perasaan Akhirnya Ngawur Ini Menjelaskan Ini sedang rapat Menjelaskan Tentang ini Dan itu Mestinya Masing-masing Dari Yang di parlemen Itu memiliki hak Untuk Berbicara Karena Perasaannya Sudah gak seneng Dipatih ini Miki Kenapa Perasaannya Sudah gak seneng Padahal Memiliki hak Untuk menyampaikan Karena Sudah perasaannya Mendaulukan perasaannya Gak seneng Dipatih ini Ini kenapa Itu Salah Sudah Salah Allah itu Sudah Memberikan Yang sesuai Karena Allah yang menciptakan Allah yang lebih Tahu Tapi sayang Amat disayangkan Justru Sekarang ini Yang menghinakan Islam Yang komentar Tentang Islam Justru orangnya Islamnya sendiri Mereka Sudah gak ikut-ikutan Kenapa Sudah Lulus Berhasil Mengajarkan Kepada Mereka Jadi mereka Sendiri yang komentar Jadi mereka Jadi penonton Singgelut Wang Islami Pada Wang Islami Geluto Aduh argumen Kenapa Ini sudah dikasih Semuanya Kenapa Harus sama Ini gini Itu gitu Sampaikan semuanya Wang Islami Punya Pegangan Yang ini punya pegangan Yang ini punya pegangan Ini pegangannya Al-Quran Hadis Tuntunannya Rasulullah Ini pegangannya Yahudah Nansoro Tukaran Wang Islami Karena itu sulit Menjalankan Sekarang kalau ada yang menjalankan Sesuai tuntunannya Rasulullah Yang gak sesuai Dengan kebiasaan yang ada Padahal yang ini Yang benar daripada yang ini Yang baru Ini yang benar Daripada yang lama Pasti jadi omongan Terkadang yang berbicara Orang-orang yang gak ngerti Yang gak tahu belajar Yang dikomentari Orang-orang yang Belajar Orang-orang yang Ngerti Lah inilah Kebuduhan Makanya memegang Islam Di akhir zaman Itu diibaratkan oleh Rasulullah Seperti memegang barah api Di tangan Panas Berat Makanya kalau kita sekarang Mau Menjalankan Benar-benar Insya Allah Kanan-kiri Depan-belakang Atas-bawah Terus Gak manduk Dan yang lain Sebagainya Nah untuk tetap Ya Gak perlu didengarkan Gak perlu digubris Karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengabadikan keislaman kita Mengabadikan keislaman Anak cucu kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencabut nyawa kita Kecuali dalam keadaan Islam Dalam keadaan diri doi Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihindarkan dari segala fitnanya Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad